5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik di tema 3 untuk kelas 2 nih Tema 3 itu adalah tugasku sehari-hari Subtema 2 tugasku sehari-hari di sekolah Khususnya untuk muatan pelajaran PPKN tentang keberagaman karakteristik teman di sekolah kita Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik apakah kalian memiliki teman di sekolah kalian? Tentunya kalian memiliki teman ya di sekolah kalian Nah teman di sekolah kita ini mempunyai keberagaman karakteristik yang berbeda-beda Di sekolah kalian pasti ada teman perempuan dan laki-laki Ada teman yang mungkin berambut lurus Ada yang berambut ikal atau berambut keriting ya Lalu ada yang mungkin teman kalian itu kulitnya hitam atau kulitnya putih Nah keberagaman karakteristik teman-teman di sekolah ini haruslah kita hargai adik-adik Di sini ditampilkan keberagaman karakteristik teman-teman di sekolah Ada teman-teman laki-laki yang berambut ikal Ada teman perempuan yang berambut lurus dan berkacamata Jadi karakteristik itu berbeda-beda dari fisik tubuhnya pun berbeda-beda Hendaknya kita harus saling menghargai perbedaan tersebut Bermain bersama teman di sekolah juga tidak boleh membeda-bedakan adik-adik Sikap tidak membeda-bedakan dapat menciptakan kerukunan Nah adik-adik ya kalian harus hidup di rukun bersama dengan teman-teman kalian Walaupun berbeda tidak boleh bertengkar adik-adik Sikap manakah yang menunjukkan saling menghargai perbedaan antar teman? Coba yang pertama adik-adik Tidak mengejek karakteristik fisik atau tubuh teman kita Apakah itu sikap saling menghargai perbedaan antar teman? Ya ini adalah sikap saling menghargai perbedaan antar teman Yang kedua Hanya mau berteman dengan teman yang berkulit sawo matang saja Nah ini tidak saling menghargai adik-adik ya Sikap ini jangan dicontoh adik-adik Lalu yang ketiga Mengikuti pentas tari daerah Nusantara Apakah ini sikap saling menghargai? Ya ini sikap saling menghargai Lalu yang keempat Menggunakan baju adat daerah yang berbeda-beda Memang baju adat daerah itu berbeda-beda adik-adik Tapi melalui kegiatan ini Kita bisa saling menghargai perbedaan antar teman Nah biasanya kalau pada hari kartin ini Menyambut hari kartin ini Kalian diminta untuk berdandan Sesuai dengan daerah kalian masing-masing Baju adatnya itu sesuai dengan daerah kalian masing-masing Nah itu salah satu sikap untuk menghargai perbedaan daerah asal kita masing-masing Berikut ini adalah nama-nama teman Siti Coba adik-adik bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya Nah jenis kelamin manusia itu ada dua ya adik-adik ya Ada yang laki-laki ada yang perempuan tadi Teman kalian di sekolah juga ada yang laki-laki dan ada yang perempuan Nah dari teman-teman Siti ini Mana yang termasuk kelompok putra? Putra itu kelompok laki-laki adik-adik Ayo coba sebutkan Siapa saja ya yang termasuk dalam kelompok putra atau berjenis kelamin laki-laki Ya bagus ada Edo Lalu ada Beni Ada Budi Ada Aldo Dan ada Reno Nah ini termasuk dalam kelompok putra atau teman-teman Siti yang berjenis kelamin laki-laki Berikutnya Teman-teman Siti yang berjenis kelamin perempuan atau masuk dalam kelompok putri Siapa saja namanya? Ya ada Siti sendiri Lalu Dayu Ada Lani Ada Ita Lalu ada Ayu Nah itu tadi yang berjenis kelamin perempuan Coba adik-adik sebutkan Teman-teman kalian yang berjenis kelamin laki-laki dan yang berjenis kelamin perempuan Kalian kelompokkan dan kalian tuliskan namanya masing-masing ya Kamu dan teman-teman itu memiliki perbedaan jenis kelamin Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang perempuan Kita harus tetap saling menghargai adik-adik Nah adik-adik coba kalian bisa tanyakan kepada teman-teman kalian Tentang warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi mereka Nah setiap teman pasti memiliki kegemaran Nah kegemarannya itu berbeda-beda ya dari makanan kesukaan Mungkin yang satu suka nasi goreng, yang lain suka ayam goreng, dan lain sebagainya Nah kegemaran setiap teman itu dapat berbeda-beda adik-adik Kegemaran antar teman pasti dapat kamu temui di sekolahmu Hendaknya walaupun kita berbeda warna kesukaan Berbeda makanan kesukaan, berbeda hobi Tapi kita harus tetap saling menghargai, saling menyayangi Nah kita harus berteman baik dengan semua teman Tanpa membeda-bedakan Sikap tidak membeda-bedakan itu dapat menciptakan kerukunan Bagaimana sikap kita kepada teman-teman yang berbeda? Warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi dengan kita adik-adik Apa yang harus kalian lakukan ya? Nah simak ini ya adik-adik ya Sikap jika ada teman yang memiliki perbedaan hobi Perbedaan warna kesukaan Perbedaan daerah, perbedaan suku, perbedaan agama Perbedaan karakteristik tubuhnya, fisiknya Apa sih sikap yang harus kita miliki? Yang pertama harus saling menghargai Lalu kita tidak boleh mengejek teman yang memiliki kesukaan warna, hobi, atau daerah Atau asal daerah yang berbeda dengan kita Lalu kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman Harus mau berteman itu dengan semuanya Tidak boleh pilih-pilih adik-adik Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 3, subtema 2 Khususnya untuk muatan pelajaran PPKN Di sini kalian belajar bagaimana kita harus menghargai orang lain Demikian ya adik-adik video pembelajaran Kak Citra kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax